Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 12 Mei, berjudul Tanggung Jawab Gereja. Saudaraku sekalian, dalam penjelasan saya terdahulu, kita membahas mengenai tanggung jawab jemaat. Sekarang kita harus membahas juga tanggung jawab gereja dalam pengelolaan uang persembahan. Betapa besar tanggung jawab gereja dalam mengelola uang persembahan, saudaraku. Betapa besar tanggung jawab gereja dalam hal ini sebagai pelaku pengguna pengelola keuangan Tuhan. Ini gereja dalam hal ini pendeta dan para staffnya, saudaraku sekalian. Harus ingat bahwa uang yang dipersembahkan itu uang Tuhan. Persembahan uang dari jemaat kepada Tuhan sesungguhnya sudah menjadi uang Tuhan. Jadi kalau gereja dalam hal ini, pimpinan jemaat dan staffnya sembarangan menggunakan uang Tuhan. Maka hukuman Tuhan pasti menimpa mereka. Hati-hati. Dalam hal ini juga berlaku firman bahwa yang diberi banyak dituntut banyak. Tetapi yang diberi sedikit dituntut sedikit. Semakin besar jumlah uang persembahan yang diterima gereja, maka tanggung jawabnya juga semakin besar. Oleh sebab itu mereka yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola uang Tuhan harus mengelolanya dengan benar. Harus. Dalam hal ini kedewasaan rohani seseorang, dalam hal ini pemimpin jemaat seperti gembala sidang, sangat berperan besar. Pimpinan jemaat dan staffnya harus mengelola uang Tuhan dengan takut dan gentar. Serta mohon petunjuk roh kudus. Semakin besar uang persembahan yang diberikan jemaat kepada gereja, maka semakin besar gudaan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan atau tindakan yang bertentangan dengan gendak Tuhan. Ingat ya, akar segala kejatan cinta uang. Dengan banyak uang, cinta uang akan lebih dekat. Kalau seorang gembala jemaat tidak takut Tuhan, maka staffnya pun juga tidak memiliki pati yang takut akan Tuhan dengan benar. Orang yang tidak takut akan Tuhan dengan benar, pasti menggunakan uang Tuhan secara tidak benar pula. Sehingga tujuan persembahan perpuluhan atau persembahan yang lain tidak mengenai sasaran. Selama ini banyak terjadi penyimpangan penggunaan uang. Sebab pimpinan jemaat mengelola uang sesukanya sendiri. Di luar pimpinan Tuhan dan fakta itu saya kira terjadi di mana-mana. Di sini teokrasi telah menjadi pendetakrasi. Hal ini terjadi pada gereja-gereja di mana pimpinan jemaat memiliki hak penuh mengatur uang persembahan. Yaitu gereja-gereja yang sistem organisasinya otonomi atau ya desentralisasi. Di mana masing-masing gereja, masing-masing gereja lokal maksud saya, memiliki hak penuh untuk mengatur keuangan gereja. Nah dalam kondisi seperti ini, pendeta berpotensi besar menjadi raja kecil di tengah-tengah jemaat. Saudara ku sekalian, tentu saja penyalahgunaan uang Tuhan sangat merugikan perkembangan pekerjaan Tuhan. Dan ini juga berdampak negatif untuk pendeta itu sendiri serta keluarganya. Saya tegaskan, cintakan uang akan segala kejahatan. Kalau seorang pemimpin jemaat atau gembala sidang serta keluarganya tidak memahami hal ini, tidak menyadari bahaya ini, tidak berhati-hati dalam menyikapi uang, mereka akan sangat dirusak oleh gairah cinta uang. Tentu saja kehidupan rohani pemimpinan jemaat yang baik, seorang gembala sidang yang baik, memiliki pengaruh peran yang sangat besar terhadap keluarganya, staffnya, dan jemaat yang dilayani. Saudara ku sekalian yang kasih, terjadi di banyak kehidupan pemimpinan jemaat dewasa ini dan banyak gereja, gereja kecil, gereja besar, ketika mereka terjebak dalam gairah cinta uang. Ini membahayakan saudara ku sekalian. Hal ini sudah terjadi di banyak kehidupan pemimpinan jemaat dewasa ini, di dalam banyak gereja. Bisa terjadi ketika gereja masih kecil, ya penghasilan pemimpinan jemaat juga masih rendah, ya memiliki kehidupan rohani yang baik. Tetapi ketika pemasukan makin besar, uang tambah banyak, tidak sedikit di antara para pemimpinan gereja ini dan para staffnya menjadi rusak. Kalau seorang pemimpinan jemaat kembala sidang, sudah merasa berat memiliki dan menguasai perpuluhan jemaat tanpa batas, dan ia tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, serta tidak mengasihi Tuhan dengan benar, maka dengan jumlah jemaat yang besar dan memasukkan uang yang besar, membuat pemimpinan jemaat dan keluarganya menjadi miliarder sampai triliuner. Saya bukan bicara ini karena saya tidak kebahagiaan, lalu saya stres, frustasi, lalu ikut pahit atau marah, enggak. Oh bersyukur kalau kita masih sadar, supaya kita jangan terjebak dalam hal itu. Enggak lama kita hidup di dunia, saudara-ku sekalian. Apa artinya kelimpahan kalau akhirnya terbuang dari hadirat Allah? Jadi, saudara-ku sekalian, jangan sampai saudara para pemimpin jemaat, uang banyak tapi pekerjaan Tuhan terlantar. Karena kepentingan pekerjaan Tuhan seperti pelebaran penginjilan, bantuan kepada kaum miskin, untuk misi yang bantuan di daerah bisa terabaikan. Karena makin kaya makin pelit. Pemimpinan jemaat kepada setiapnya juga pelit untuk berbagi kepada orang-orang lain. Dia klaim bahwa semua perpulauan dan miliknya dia. Maka tidak heran kalau hidupnya jauh dari kecukupan. Artinya limpah. Limpah. Nah, kalau sudah begitu ya susah, saudara-ku sekalian, untuk disadarkan. Mungkin mendengar ujaran saya ini ya dianggap ujaran kepahitan atau ujaran kebencian. Padahal saya menyampaikan ini mengingatkan saudara. Kalau saudara terima, boleh. Enggak saudara terima, ya enggak apa-apa. Kita kan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan kok. Masing-masing kita harus menanggung apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Hanya saya harus mengatakan tegas kepada para pimpinan gereja, para kembala sidang. Jangan merasa bahwa perpulauan itu hak kita. Itu milik Tuhan. Sepenuhnya kita harus bertanggung jawab mengelolanya untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Nah, untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan uang perpulauan dan perseban lain. Seorang pemimpin jemaat harus hidup dalam pemerintahan Allah. Sesuai dengan doa Bapak kami, datanglah kerajaanmu, jadilah gendamu di bumi seperti di surga. Dalam pengelolaan uang persembahan, harus dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan dalam pemerintahan Allah. Teokrasi perjanjian baru. Saudara ku, dalam kehidupan gereja Tuhan yang tidak teokrasi, Perpulauan dan persembahan lain bisa menjadi senjata iblis. Untuk membunuh kehidupan iman. Kehidupan iman pimpinan jemaat atau kembala sidang, keluarganya, staffnya, sampai seluruh jemaatnya juga menjadi rusak. Tetapi kalau kehidupan gereja teokrasi, di mana pimpinan jemaat atau kembala sidang menghadirkan pemerintahan Allah, maka pekerjaan Tuhan berkembang luar biasa. Dan uang persembahan menjadi alat efektif bagi Tuhan untuk benar-benar mengembangkan kerajaannya. Untuk itu, saudara ku sekalian, saya garis bawahi. Guna menghindarkan kesalahan dalam penggunaan uang perpuluhan. Dalam penggunaan uang persembahan. Seorang pemimpin jemaat, seorang pimpinan jemaat atau kembala sidang harus benar-benar hidup di dalam pemerintahan Allah. Dan inilah sebenarnya kehidupan Kristen yang ideal. Hidup dalam pemerintahan Allah. Karena roh kudus ditaruh dalam diri kita, dimetraikan untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola krasia.